Masak menu makan malam, kesukaan aku! Halo guys, Assalamualaikum! Ini tuh malam-malam, aku masih ada di dapur rekaman mau masak! Di tangan aku udah ada jengkolitas atau mangkok yang udah aku rendem seharian. Setelah ini jengkolnya bakalan aku goreng, tapi sebelumnya mau aku keletekin dulu, eh mau aku belah-belah dulu. Ini tuh ya jengkolnya tua-tua banget kayak aku, dan aku yakin kalau dimasak ini nanti rasanya pasti pulenpol. Karena minyaknya udah panas, langsung aja aku goreng semua jengkolnya. Gak tau kenapa aku tuh kalau nyambel jengkol, lebih seneng jengkolnya digoreng kayak gini, abis itu digepuk-gepuk. Karena yang aku tau, sebagian orang tuh lebih seneng jengkolnya diiris-iris gitu. Tapi kalau aku, lebih seneng digeprek-geprek gitu sih. Jengkolnya udah matang, langsung aja aku angkat dan dilanjut lagi dengan penggorengan kedua. Ini tuh kemarin aku beli jengkolnya 1 kilo ya, dan hari ini aku masak semua. Gak perlu khawatir sambil jengkolnya gak bakalan kemakan, karena disini tuh semuanya pada doyan jengkol. Apalagi aku sama suami. Ini nih pasangan suami istri, kalau udah ketemu sama sambil jengkol. Hmm, gulak-balik silaturahmi sama magicom. Ini lagi proses gepuk-menggepuk jengkol. Pake tenaganya setengah-setengah aja. Kalau full, takutnya ini malah hancur lebur jengkolnya. Di sampingnya ada yang gemuruh, blekutuk-blekutuk, ternyata airnya udah mendidih. Langsung aja aku masukin bawang merah, bawang putih, dan juga cabai. Gak lama kemudian, eh, udah empuk aja nih bawang merah, bawang putih, sama cabai. Langsung aja cepet-cepet aku angkat. Nanti kalau kelamaan bisa-bisa blonyot, you know blonyot. Blonyot is terlalu empuk. Selesai ngerebus cabai-cabaian, aku tambahin air lagi. Selanjutnya bakalan aku pake buat ngerebus terong. Sedangkan kabar cabai-cabaian dan temen-temennya tadi, ternyata mereka udah hancur lebur. Diulek sama tangan berotot aku. Sampai aku gak sadar, ternyata ini sambilnya terlalu halus nguleknya. Pindah ke sampingnya ada talenan dan juga ada tomat. Ini tadi tomatnya gak ikut kerebus. Jadi mau aku iris-iris aja. Karena sambilnya tadi cuman sedikit, jadi aku pake tomatnya juga cuman tiga aja yang kecil-kecil. Lagi-lagi ada suara gemurung belkutung-belkutuk, langsung aja aku masukin terong loreng. Ternyata terongnya ada yang tompelan. Di tungku sampingnya udah ada wajan glowing, aku masukin minyak, dan langsung aja aku goreng eye-eyek. Gak ketinggalan, soalnya stoknya masih banyak. Seperti biasa, untuk goreng eye-eyek ini aku gak terlalu banyak. Kayak aku goreng satu toples kecil aja. Dan dilanjut dengan aku tumis tomat yang udah aku iris-iris tadi. Kemubel banget guys, soalnya ini tadi minyaknya terlalu panas. Disusul dengan cabai-cabai yang udah dihalusin tadi, langsung aja kita tumis-tumis sampai bumbunya mateng. Baru juga bumbunya setengah mateng, aku tambahin ini gula merah, terus ada micin, dan juga garam. Jangan sampai ketinggalan. Oseng-oseng aduk-aduk sampai kita setengah kaya. Kalau dirasa bumbunya udah mateng, langsung aja dimasukin jengkol yang udah digeprek-geprek tadi. Sambil masak, sambil aku bayangin enaknya makan sambel jengkol pake nasi anget. Tapi tenang aja, sebentar lagi cita-cita aku makan sambel jengkol bakalan tercapai. Nah ini aku aduk-aduk sampai semua bumbu merata. Kalau mau kalian tambahin air, boleh-boleh aja. Tapi disini aku gak tambahin air sama sekali. Yah kayak ginilah bentukan sambel jengkol aku hari ini guys. Dan oke kalau gitu, aku langsung aja siap-siap. Sekarang aku mau makan. Oke guys, jengkolnya udah mateng. Ya sudah, mari kita makan. Eh, berdoa dulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena aku mau makan, jadi mulut aku mau aku berhentiin dulu buat ngomong. Aku pake buat makan dulu ya. Oke, mari kita makan. Ayo, ayo, ayo. Oh iya, kan mau dipake buat makan. Kenapa aku ngomong dulu? Susah banget dah. Ini ala-ala Korea gitu kan. Ngasihnya dimasukin ke dalam daun selada. Kalau di Korea pake daging, kalau disini kita pake jengkol. Nah, kayak gini. Terima kasih. terongnya kurang terong rebusnya kurang oke suapan terakhir alhamdulillah udah habis guys alhamdulillah untuk makanan hari ini yaudah kalau gitu sampai disini dulu video aku hari ini ya makasih udah nonton bye-bye